Bismillahirrahmanirrahim Mereka kenal betul bahwa tidak ada yang lain Sekalipun nyawa menjadi taruhannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para hamba Allah yang dirahmati Allah insyaAllah Pada malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video Tentang kemarahan sang pendeta Pengepul Murtadin-Murtadin Odong-Odong Murtadin-Murtadin palsu Saya akan menayangkan video kemarahan-kemarahan beliau Di saat jemaatnya bertanya Kenapa banyak sekali pendeta-pendeta Murtad dan masuk Islam Contoh saja seperti Ustadz Yahya Waloni dan juga Ustadz Moko Ginta Dan juga Ustadz Kainama Nah itu menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan bagi kekristanaan Khususnya pada jemaatnya mereka terguncang akan keberadaan para mu'alaf-mu'alaf yang notabene berasal dari agama Kristen itu sendiri Maka jemaat-jemaat yang ada khususnya jemaat pendeta Yusuf Hulu ini bertanya pada gembalanya Dombanya ini bertanya kepada gembalanya Lalu dengan sangat berapi-api menjawab Dengan marah semarah-marahnya Seolah-olah gusar Karena memang agenda-agenda yang dibuat oleh kekristanaan ini untuk memurtadkan umat Islam yang ada di Indonesia Nah itu semua sudah menjadi rahisya umum Semua orang tahu ya Walaupun mungkin memang tidak semuanya muslim itu tahu bagaimana rencana busuk para misionaris Para bapak-bapak gereja yang ingin menjadikan Indonesia ini negara Kristen mayoritas Namun Allah mempunyai kehendak lain Ketika Allah meridai sebuah agama Maka Allah akan menjaganya Dan tidaklah akan punah sampai akhir zaman Sehingga pada masanya Orang-orang Kristen itu akan habis Mengimani segala sesuatu Apa yang umat Islam imani Itu hadis Rasulullah Dan di hadis khutsi pun diterangkan Bahwasannya pada masanya Ketika akhir zaman itu tiba Maka banyak orang yang akan berduyun-duyun Ataupun berbondong-bondong masuk Islam Contoh saja seperti Apa yang disabdakan Rasulullah Bahwasannya kaum dari bangsa Rum Itu akan berbondong-bondong masuk Islam Seperti ayam berubut makanan Itu memang saat ini sudah terbukti Nah ini menjadi sebuah kegusaran Ataupun kerisauan pihak kekristenan Yang ada di Indonesia khususnya Karena kita melihat Para generasi muda khususnya Pemuda Kristen pada saat ini Banyak sekali Yang pada akhirnya memeluk Islam Oleh karena mengetahui bagaimana Kebenaran-kebenaran yang ada Di dalam Islam itu sendiri Entah itu melalui kitabnya Entah itu melalui hidayah lain Karena memang Jika mana hidayah itu datang pada kita Maka tidak ada seorang pun dapat Menghalang-halanginya Ini video ini dialamatkan 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 Kepada Ustadz Yahya Waloni Yang notapinya Pentolan Latar belakangnya itu adalah Pentolan dari kekristenan itu sendiri Dan juga Ustadz Mokoginta Dan Ustadz Kainama Demikian videonya Hadir untuk memberikan penjelasan Terhadap beberapa pendeta Yang murtad Pindah agama dari kristen masuk Islam Yang menjadi pertanyaan Mungkin bagi banyak orang Khususnya jemaat Kenapa mereka sampai Pindah agama Apakah agama Islam lebih benar Atau agama kristen punya kelemahan Sehingga ada beberapa pendeta Sampai tersesat dan pindah agama Pada kesempatan ini Sebagai ambat Tuhan Saya ingin memberikan penjelasan Supaya kita Umat Tuhan bisa dikuatkan Dan kita tidak terpengaruh dengan Apa yang mereka lakukan Kenapa mereka pindah agama Atau masuk Islam Meninggalkan Tuhan Yesus Meninggalkan Injil Yang jelas yang paling pertama Mereka tidak mengerti Injil Sehingga dengan ketidak mengertian Mereka tentang Injil Makanya mereka dengan begitu mudah Beralih Meninggalkan Tuhan dengan begitu Begitu cepat Tanpa punya pertimbangan Yang jelas Tanpa punya pengertian yang benar Kita lihat Di dalam 12 rasul murid Tuhan Ada satu yang bernama Yudas Ini juga tidak mengerti Injil Sekalipun dia Duduk bersama Tuhan Makan bersama Tuhan Melihat mujizat Tuhan Yesus Lakukan Tapi dia tidak mengerti Injil Pikirannya Hanya ke yang lain Nah kira-kira seperti itulah Beberapa pendeta Yang meninggalkan Tuhan Yesus Kalau mereka mengerti Siapa Tuhan Yesus Saya pastikan Saya jamin mereka Tidak akan pindah Karena kita melihat Ada begitu banyak rasul yang lain Sampai digorok pun Mereka punya leher Mereka tidak akan tinggalkan Tuhan Karena mereka tahu betul Siapa Yesus itu Dia adalah satu-satunya Tuhan Allah yang ensah Pencipta langit dan bumi Pencipta semua manusia Semua para rasul mati Semua para rasul mati Dia niaya Kecuali Yohanes Yohanes pun Sempat digoreng Di Pulau Patmos Ini menunjukkan Bagaimana mereka Mengenal Mereka tahu betul Siapa Yesus Kristus itu Mereka kenal betul Bahwa tidak ada yang lain Sekalipun nyawa menjadi taruhannya Bagi mereka tidak masalah Karena mereka tahu Pada waktu mereka mati Pada waktu mereka disembeli Mereka pulang ke surga Sudaraku Jadi anda jangan tergoncang Melihat pendeta-pendeta Yang bodoh Yang tidak mengerti Injil Jangan terpengaruh Biarkan ajalah mereka Ya Nggak usah dihiraukan Yang begitu-begitu Saya hanya memberikan penjelasan Supaya kita menjadi mengerti Kenapa mereka meninggalkan Injil Yang kedua Kenapa mereka meninggalkan Tuhan Yesus Pindah agama Masuk Islam Karena mereka Tidak mau pikul saling Sebuah video kemarahan Sang pendeta Yang ditanya oleh jemaatnya Bagaimana Pentolan-pentolan Kekristenan itu Seperti Ustadz Yayaya Waloni Dan Ustadz Kayelama Ustadz Mokok Ginta itu Dapat meninggalkan Kristen Meninggalkan Kekristenan Nah disitu mereka Gusar ya Teguncang Ketika Domba Domba-dombanya Mempertanyakan hal itu Kepada Sang Kembala Itu tadi Dan apa yang Pendeta Manupulu Itu sampaikan Semuanya ngarang Tidak ada Jisus Pencipta alam semesta Pencipta seluruh alam Pencipta Berbagai macam Bekono begini Itu tidak ada Karena Jisus sendiri berkata Aku tidak dapat berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Dan Jisus sendiri juga Tidak pernah mengajarkan Manusia untuk Menyembah dirinya Ya Dan beliau pun Tidak pernah mengajarkan Hal-hal Seperti apa yang Para pendeta Saat ini ajarkan Itu jelasnya ya Jisus hanya memerintahkan Umatnya Ya ini Bani Israel Kaumnya Bani Israel itu Untuk menyembah Allah Satu-satunya yang benar Ya Hanya kepada Allah saja Kamu berbakti Ya itu saja kan Tidak ada Jisus memerintahkan Kepadakulah Kamu berbakti Dan kamu harus Menyembah aku Tidak seperti itu Ya Karena Orang-orang yang hidup Sejaman dengan Jisus pun Tidak ada yang menjadikan Jisus Tuhan Melainkan hanya Menjadikan Jisus itu Seorang utusan Ataupun seorang nabi Karena ketika Jisus itu Berkata-kata Kepada kaumnya Itu tidak pernah Dirinya menyatakan Dirinya Tuhan Melainkan Hanyalah seorang utusan Dan seorang nabi Jadi Masalah pihal Penciptaan-penciptaan Itu Jisus tidak pernah Menciptakan apa-apa Ya itu faktanya Memang begitu Karena Jisus pun Tidak dapat berbuat Apa-apa dari dirinya sendiri Ya kan Karena Masa ya Tuhan Takut sama malaikat Tuhan tidak tahu Kapan hari kiamat Ya kan Ketika Jisus ditanya Kapan hari kiamat Jisus pun tidak dapat Menjawab Tidak tahu Terus ketika Jisus itu Dipertanyakan Tentang bagaimana Konsep-konsep Ketuhanan itu Siapa yang mesti Disembah Jisus sendiri Memerintahkan orang Israel Untuk menyembah Allah Satu-satunya Ya Tidak ada dua Tidak ada tiga Jadi Apa yang Bapak Pendeta Manupuluni Sampaikan Itu semuanya Ngarang cerita Tidak ada Kebenaran disana Nah demikian Yang dapat saya sampaikan Semoga Menjadi ikhtibar Bagi kita semua Kita dapat menghalau Pemurtatan-pemurtatan Yang akan dilakukan oleh Para misionaris Sebagai agenda Bagaimana mereka akan Menjadikan Indonesia ini Negara Kristen Mayoritas Itu sudah menjadi Agenda mereka Nah ini Untuk Kaum muslimin Semoga menjadi Sebuah pengajaran Bahwasannya kita Memang harus Merapatkan barisan Ya Karena tidak semua Umat muslim tahu Apa yang menjadi Perencanaan Di dalam Kekristenan itu Tidak ada yang tahu Ya Hanya orang-orang Tentu saja yang tahu Bagaimana Kristen itu mempunyai Rencana Ataupun agenda Bahwasannya Indonesia itu Harus dikristenkan Setidak-tidaknya Walaupun mereka Umat islam itu tidak Masuk Kristen Setidak-tidaknya Menjauhkan dari Akidahnya Itu memang sudah Menjadi akidah mereka Jadi Kita mesti Bersatu Rapatkan barisan Saling tolong-menolong Bantu-membantu Hidupkan Perekonomian umat Supaya Islam Dapat Bertiri tegak Tanpa Bergantung Oleh siapapun Oleh negara-negara Kafir sekalipun InsyaAllah ya Jadi Mulai hari ini Kita harus Waspada Jaga keluarga kita Jaga saudara-saudara kita Jaga anak istri kita Supaya Allah Jauhkan dari segala bala Allah jauhkan dari segala Dosa Dan Allah jauhkan dari segala Apa yang akan menimpahnya Yang menjadi keburuan-keburuan Di masa mendatang Dan di hari Hidup kemudian Di hari kemudian Di mana kita akan Dibanggitkan Demikian Yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Inilah Terima kasih telah menonton